Aktor Rizky Bilar dan pedangdut Lesti Kejorak ini menjadi sorotan dan menjadi buah bibir di kalangan warganet. Pasalnya, Rizky dan Lesti sama-sama baru saja ditinggal menikah oleh orang yang pernah singgah di hati merek, yaitu Dinda Hau Reimbayang dan Rizky dan Nadia Mustika. Karena memiliki kisah cinta yang hampir sama, Lesti Kejorak dan Rizky Bilar justru ramai dijodohkan warganet agar bisa bersama setelah bertemu di acara Tukul One Man Show. Interaksi manis keduanya berujung pada kedekatan baru bahkan baru-baru ini diketahui Lesti dan Rizky berkolaborasi di kanal Youtube milik aktor tersebut. Tak tanggung-tanggung, Rizky Bilar sampai mengunjungi rumah Lesti Kejorak dan sempat bertemu dengan ayah penyanyi itu. Pada video di channel Rizky Bilar yang tayang pada Senin, tanggal 27 Juli 2020, bertajuk, Rizky B.I.L.L.A.R. Ngapel ke rumah Lesti. Memperlihatkan aktor kelahiran 1995 ini datang ke rumah Lesti Kejorak. Halo Sobat Bilar, konten ini gua mau ngapel ke rumah Lesti. Tar, maksud gua tuh ngapel ke rumah Lesti, ngasih buah apel. Intinya mau ngobrol santailah, tutur Rizky. Saat mengunjungi rumah Lesti, Rizky Bilar tampak membawa parsel buah. Tak hanya sekadar berkunjung dan ngobrol santai, kedua artis tanah air ini juga membagikan momen mereka masak bareng. Lesti yang menyambut Rizky Bilar nampak salah tingkah ketika didatangi pria itu. Keduanya lantas mengobrol di ruang tamu dan dalam beberapa kesempatan Rizky menunjukkan gelagat kalau dirinya kehilangan kata-kata akibat salah tingkah karena gadis itu. Saat sedang ngobrol santai di ruang tamu, tiba-tiba ayah Lesti muncul membuat Rizky Bilar buru-buru menyalami beliau. Sayangnya ayah Lesti hanya muncul sekilas di kamera membiarkan keduanya kembali mengobrol. Tak tahu harus mengobrol apa, Rizky Bilar lantas menceletuk soal ayah Lesti. Seru ya, bapaknya lucu, ucap pria yang pernah membintangi sinetron topeng kaca itu. Teman-teman, baik banget tau bapaknya, sambung Rizky. Amin, sahut Lesti kejora. Tadi, pas ketemu langsung ditanyain bapak, kapan orang tua kamu dateng? Alamaran, goda Rizky Bilar ke gadis berperawakan mungil itu. Mososisai, tanya Lesti salah tingkah. Enggak kek, jawab Rizky Bilar lalu tertawa bareng Lesti kejora. Ih, kayaknya udah ngebet deh, ucap Lesti kemudian. Emang kamunya gimana? Tanya Rizky kemudian. Ya tergantung, sahut Lesti malu-malu. Lagi-lagi keduanya terlarut dalam tawa masing-masing. Pemain sinetron Rizky Bilar dijodoh-jodohkan dengan pedang Dut Lesti kejora di media sosial oleh netizen. Terkait hal itu, Rizky Bilar mengaku tak masalah. Ia bahkan sempat mengaku tak ingin dipanggil dengan nama depannya jika dirinya nanti benar-benar berjodoh dengan Lesti. Hal itu ia ungkapkan dalam tayangan YouTube Intense Investigasi, Senin, 27 Juli 2020, seperti dikutip dari Tribun Papua. Awalnya, Rizky Bilar mengaku senasib dengan Lesti. Ia ditinggal nikah oleh sahabatnya, Dinda Hau dan Reimbayang. Begitu pula Lesti, ia juga ditinggal nikah oleh mantan kekasihnya, Pedang Dut Rizky Dangdut Akademi, da. Terima kasih telah menonton!